Halo guys, kita berjumpa lagi di dalam channel ini Oke, video kali ini saya memasang player Android bagi Toyota Prado Ya, itu dia, Toyota Prado Dia punya player Android yang mau dipasang seperti ini Nah guys, mantul player dia Satu kali sudah ini dia punya sistem Satu kali aircon semua di dalam sudah Jadi perlu ganti Ini yang player Android lah Bagi model kereta Toyota Prado Oke Pada korang yang berjumpa channel ini Jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa tekan lonceng sekali ya guys Jadi anda tidak akan ketinggalan video Akan saya update seterusnya Jadi tanpa membuang masa Jom, kita projek kereta ini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oke, inilah player original dia Jadi ini kami kena ganti lah Dia menggantikan player Full screen sudah Dia punya panel-panel aircon ni pun Kena ubah sudah ni Dia menggantikan player seperti Ini dia punya player Ini dia punya player Pak Itu dia Bukan kaleng-kaleng Oke, jom Teruskan proses ini Sudah kena buka Jadi badan dia ini Perlu buka lah semua ni Kena buka-buka dulu Soket dia semua ni Kemasangan dia Oke, ini dia punya Wire lah Kita tengok dia cuma perlu PNP saja ni Jadi Tinggal kita kena cucuk pasang sejalah Mungkin Waring tidak banyak mungkin Tidak banyak wiring ni Cuma dia PNP Semana yang perlu kita cucuk Kita cucuk sejalah Tapi banyak dia punya wire ni Nah Itu dia Jadi ini wire semua kena pasang lah Jadi dia ada sudah sedia soket Untuk kereta Toyota ni Untuk kereta Toyota Prado Oke, nanti dia punya kereta Toyota Prado Oke Kita buka satu-satul lah Beginilah keadaan dia di dalam ni Tunggu sudah terbuka Kereta Toyota Prado Oke Jadi Ini soket semua Cuma kita perlu Plug and play lah Jadi Semua sudah sedia As untuk ini kereta Plug and play Jadi dia tidak perlu banyak wiring Dia cuma plug and play Cuma ada sedikit yang perlu diubah lah Dari segi dia punya kamera Kamera kena ubah sedikit Sebab dia Tidak Dia punya Koneksi lah Oke Jadi yang lain cuma perlu plug and play saja Oke Nanti kita tengok hasil dia Bagaimana Jadi setelah kita siap pasang Kita tengok Jadi dia punya Itu original dia Semua kami Sudah buka lah Oke Jadi yang original dia Seperti ini Tidak perlu guna Sudahlah Yang ini Tidak guna Sudahlah Ini Econ tidak guna Sebab Dia pindah disini Sudah Oke Dia satu kali Dalam player Sudah ni Jadi Dia punya player pun Besar juga Cantik Tinggal pasang Dia punya camera lah Kena ubah Sesuai sedikit Oke Ini player original dia Oke Jadi ini semua Sudah kami buka Dan ini Tidak perlu guna Sudah Yang ini Ini tidak perlu guna Ini tidak perlu guna Ini tidak perlu guna Dia Menggantikan touchscreen Sudah semua Oke Jadi yang kita perlu Pakai Hanyalah ini Saja Yang perlu ambil Balik Jadi yang Lain ni Tidak perlu guna Sudah Oke Itulah dia Kita akan Ubah Suai dia Kasih jadi Modern dulu Ganti player Android Nampak Ini Kita kena Buka habislah Lagi kereta Toyota Prado Ni Lumia player Dan Kan kami buka Oke Sudah Siap Wearing Dan Setting Jadi Masa Untuk Pasang balik Cover Cover dia Oke Kita pasang dulu Dia punya Cover Dia punya Dia theo Her Dia punya chine oke nampak player sudah pun siap pasang oke nampak nah itu dia bukan kaleng-kaleng ini sudah siap pasang oke ini sudah siap pasang kita tes kita kita tes loh kita start engine terus oke pak yang sudah start percudian dia punya player Oke ini player Android jadi ikon dia yang tadi semua ada di sini ikonnya tadi semuanya disini jadi sekarang ikon dia untuk manual ada di sini kiri-kiri kanan edges dan juga dia touchscreen juga ikon ini Oke nampak kita tengok tekan ikon dia dia akan keluar nah nampak oke dia touchscreen jadi kipas dia jadi semua berfungsilah ikon tidak masalah semua berfungsi semua berfungsi tidak masalah ikon volume dia disini oke masih kuat dia punya sound oke ini radio 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 dia nampak oke kita pergi display display itu lagi video oke nampak terang oke gambar pun terang jadi selain itu gambar muzik dan Android oke ini dia punya speaker sound system lah setting jadi kita pergi hotspot dulu kita cuba YouTube oke kita cuba YouTube kita pergi setting kita on hotspot on hotspot dulu oke kita masuk wifi oke untuk wifi ini kita pakai hotspot dari telepon oke oke nampak banyak wifi kita hotspot sejak kita punya telepon sejak kita punya telepon kita on hotspot udah akan keluar oke saya konek dulu ini lupa sudah ada paspot lupa sudah siap punya paspot ya Pak kita apa sudah paspot coba try masuk apps udah oke dia ada playstore Gmail Maps dan dia boleh install lagi lah apa yang kita perlu install oke nah kita coba kita coba try YouTube dahulu nah nampak oke untuk YouTube oke kita coba try type dulu kita try type w-e-l-t-i-r-d-o-y-z oke kita masuk oke nampak guys walter boys walter boys jadi jangan lupa like dan subscribe channel dia ya guys inilah dia saya punya channel jadi itu dia jadi bermacam-macam adalah dia buat ni jadi korang like dan subscribe oke contoh dia kita tengok dia punya video oke oke ini video dia oke ini salah satu saya punya video jadi kita tengok lah oke untuk maps korang boleh tekan saja ini map klasik auto lah oke saya sudah letak link dia jadi kita tinggal tekan dan akan kita dapat location lah di kedai kami ni itu klasik auto accessory itu dia jadi jangan lupa like dan subscribe oke kita tekan like dan subscribe oke dan jangan lupa tekan lonceng satu kali ya guys oke ini loncengnya kita tekan oke supaya anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya oke nampak dia kita kasih full screen lagi dia mungkin nampak lagi besar nah oke oke siap lah pemasangan player android bagi kereta toyota prado oke untuk model kereta lain pun ada juga jangan risau oke kepada korang yang berdekatan dengan Kota Kinabalu Sabah atau Kepayan 88 ni korang boleh datang terus ke kedai kami klasik auto accessory oke location ada saya letak di bawah korang boleh tekan sejak link map location untuk klasik auto accessory jadi korang boleh terus datang ke sini dan kita berjumpa di sini jadi kepada korang yang ingin memasang aksesori kereta atau sound system atau cek aksesori kereta anda bolehlah datang terus ke kedai kami oke kepada korang di luar sana terima kasih kerana menonton ini guys jangan lupa like dan subscribe dan tekan lonceng sekali supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih